Salah satunya yang terpantau di Hibermat Ponrogo City Center ini, etalase yang seharusnya diisi dengan minyak goreng bersubsidi dari pemerintah terpaksa diisi dengan beras berbagai merek. Hanya saja beberapa minyak goreng non-subsidi yang tentu lebih mahal daripada minyak goreng yang ditentukan harga Rp28.500 dari pemerintah pusat. Yunisara, salah satu pembeli mengaku kebingungan dalam mencari minyak bersubsidi. Dirinya bahkan sudah mencari di beberapa tokomuderen yang ada di Ponrogo dan tak ada satupun minyak goreng bersubsidi yang berhasil ia temukan. Haris, habis. Habis? Iya, habis. Surya-surya sudah cari di Maret ya? Di Surya sama di Indomaret. Surya itu rumah Jalan Juanda itu juga nggak ada sama Surya. Udah habis sih, mungkin di situ lebih pagi, mungkin masih ada. Aku nyampe S1-1 itu udah nggak ada. Pas kalau udah nggak dapet ini mau beli yang harga mahal atau gimana? Iya, sementara nyari aja dulu yang murah. Kalau nggak ada ya beli yang mahal tapi satu aja dibuat lama-lama. Selamat Priyadi, Kepala Divisi Supporting Hipermat PCC mengatakan, kekosongan stok minyak goreng bersubsidi sejak hari Kamis kemarin. Pihaknya telah mengajukan stok kepada supplier namun tidak diterima. Pihaknya dibatasi dari supplier? Iya, kita mengajukan ini kekosongan-kosongan yang tidak diterima. Istilahkan dengan kota-kotanya mungkin. Ketika dengan kota-kotanya? Iya. Pak, ini kalau untuk mengakalinya, biasanya memang beli minyak goreng, harus ada beli barang lain atau seperti apa, Bapak? Kemarin ada solusi di Permat. Pertama untuk mengaklisipasi orang-orang yang mempahankan kesempatan ini. Dan yang beli bolak-balik, makanya kita kasih aturan atau belanja 20 ribu kemarin. 20 ribu? Selain minyak, 20 ribu. Ini 20 ribu ya? Satu orang satu kali. Satu orang satu kali. Kita kan nggak bisa, Mas. Ini berapa kali banyak, kami nggak tahu. Makanya kemarin ada solusi. Terima kasih, cukup tinta itu. Ega Patria, JTV, Ponrogo.